Halo guys Halo, bertemu lagi kawan-kawan di channel kami di channel Ma'atas Menolosa Pernama hari ini kita akan menyempatkan diri menyempatkan waktu untuk mengobrol seperti biasa mungkin untuk ngobrolan kita masih seputar kehidupan sehari-hari tentang pergaulan, percintaan, relasi, DLSB apa ya? dan lain sebagainya dan lain sebagainya oke mungkin pembahasannya hari ini bertema apa jeruk makan jeruk jeruk makan jeruk lah homo atau lesbi? lesbi lah gay, lesbi gay sama homo itu apa? lain yang beda itu bencong bencong itu ICD bencong itu ICD apakah dia termasuk gay bukan? dia masih senang perempuan senang perempuan, senang laki-laki kalau bencong bencong bukanya laki-laki ICD sih itu masih senang perempuan itu kecuali gay gay memang tidak suka perempuan laki-laki emang kebanyakan yang gay itu kan tapi dia yang.. ini gak bau secara bikon ini merokok dia ini tapi ini bukan rokok ya? sorry woi salah anda tuh anda kenapa pembunuhan mana? enggak, aku di bukit aku di bukit jadi aku.. beda emang kalau orang yang cenderung ke bencong itu lebih berbahaya ketimbang di karena bencong itu lebih suka laki-laki sama dengan gilong iya, bermuka dua ya bermuka dua itu, suka laki-suka perempuan kamu kan pernah kudanganin bencong buk hehehe denganin bencong hehehe gitu ya efeknya kalau lesbi tetap seperti bencong dia masih cenderung suka ke laki cenderung suka ke laki iya, karena mungkin kalau seperempuan yang masuk ke lesbian untuk sekadar valimpiasan aja yang selama ini dia derita dengan perasaannya kan ujung-ujungnya dia tumpahkan sama perempuan bagaimana? bukan begitu bukan bukan nah ini kan sedikit tidaknya Tika punya pengalaman sedikit mungkin punya temen yang suka sesama jenis atau juga pengadilan, gimana Tika? bagaimana menurut mbak tapi kebanyakan ya mereka yang jadi cowok itu ganteng lho dan yang didapetin itu ceweknya cantik-cantik kenapa mereka mau melakukan begitu? karena kenyamanan mereka itu tidak betah menjadi seorang wanita lebih senangnya mereka itu berpenampilan laki-laki karena menurut mereka itu apa ya, penampilan laki-laki itu ya lebih bagus, lebih pedih lah mereka intinya di samping itu juga dalam memilih pasangan dia itu menentukan kenyamanan ya pada intinya nyaman dengan sesama cewek tapi ketika pasangannya diganggu dengan cowok lain mereka gak masalah tapi ketika pasangannya diganggu dengan cewek lain belum dekat marah kenapa gak marah sama-sama diganggu maksudnya kamu cewek-cewek itu kan kamu pacarku kamu dekatin dia atau maksudnya aku marah sama kamu sama halnya seperti seperti cewek normal gitu loh sebenarnya pacaran normal gitu loh tapi mereka itu cemburu pada cewek bukan cowok kenapa tidak kan sama-sama juga kan kalau selingkuh walaupun sesama jenis atau lain jenis kalau lain jenis itu mereka cenderung tidak begitu cemburu ya ya sudah kalau sama cowok tapi kalau sesama cewek itu ya cemburu kok gitu iya gak suka mereka dan cenderungnya mereka yang lesbian itu lebih parah daripada orang yang cuma cinta biasa mereka bisa membunuh orang yang mereka tidak suka ketika ceweknya diganggu atau direketin emang dalamnya kesetiaan lesbian kayak gimana sih sebenarnya emang melebihi melebihi apa ya melebihi laki-laki masa ada juga ya masa setia mereka mereka sangat setia sama persamaan sendiri lesbian yang sebagai cowok yang sebagai cowok setia yang sebagai cewek dia bebas memilih untuk cowok bersama cowok lain tapi jangan sama cewek oh gitu bebas memilih dengan cowok lain tapi kalau dengan cewek yang lesbian yang jadi cowok ini dia gak mau kenapa begitu sama halnya ketika aku lihat pacarku sama cewek lain gitu loh rasa gak suka gitu timbul rasa cemburu yang berlebihan gitu dan mereka itu bisa membunuh sebenarnya lesbian itu kalau mereka sudah mengancam itu tarah sekali tapi ya selesbi-lesbinya masih normal dong karena aku jalan itu yang gini-sini ada yang normal yang cewek tapi yang jadi cowok gak ini pengalaman ya kamu mau ke pastor mau belanja ya bang panggil abang panggil abang gimana kalau aku berangkat gak ditelepon nanti kalau udah sampe di glenis bagus kontak lagi ya jadi suruh telpon terus ini ceweknya nelfon sampe tiba dia udah dimana nih jadi kalau antar gak sampe lima menit kayaknya ke pasar protektif sekali sama cewek lesbnya tapi kamu tau pernah lihat? tau aku karena dari kembang dia gini nya kayak penampilan kayak cemburu iya tomboy tapi dia tapi dia normal itu cewek yang mana? yang saya deketin ini oh yang jadi cewek iya yang jadi cowok? enggak enggak normal mereka lebih suka pokoknya gimana laki-laki laki-laki badan 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 kan pokoknya dia tuh bodinya lebih bagus iya ceweknya nih bagus ceweknya tapi cowoknya kayak gembrot gitu loh iya kadang ada yang kayak gitu kadang yang memang ganteng yang cantik tuh ganteng ada tapi yang saya dapat menurutku kalau kebanyakan ada yang orang lesbi kemana ya jadi sedikit tahunya lah tentang lesbi terus gimana kalau dia mau bercinta itu? bercinta gimana? iya ini bahwa dia angkat temanya kalau begini gimana kalau dia pakai tangan pakai tangan mereka? pakai tangan mereka enggak pakai ketimun? enggak lah atau pakai gini apa namanya alat-alat itu mereka pakai tangan pakai tangan mojo ini? iya puas ya? sama-sama ngisak mereka berarti ceweknya pegang barangnya si perempuan perempuan lawannya pegang barangnya dia? sama-sama itu ini ngeri loh gigi aku loh jadi video ini sama sekali tidak bermaksud mengidurkan pihak manapun gitu artinya bagi kalian yang gay atau bagi kalian yang lesbi itu bukan urusan kami ya silahkan jalan hidup kalian tapi itu bagusnya tuh lesbi itu gitu loh setia sama pas tahun itu setia banget mereka itu loh itu bagusnya ketimbang kita yang suka lawan jenis gitu loh lebih setia lebih setia sampai ada temanku sampai yang ceweknya nikah dia ikut juga pacaran pacaran tetap seru yang cewek gitu loh dikasih cewek nikah yang cewek lesbi ini tetap ikut gitu tapi enggak dikasih tahu kalau dia lesbikah ya? pasti lah pasti dikasih tahu dikasih tahu dulu sama juga masa transparan masa transparan dia bilang masa transparan gitu iya memang dibilang dulu dari awal mereka udah bilang dulu seperti ini seperti ini dia ajar yang cewek itu diajak terus setelah nikah apa lanjut? lanjut tetap iya istri kamu iya bercinta sama walaupun sesama jenis kan aneh juga aneh juga lesbi kan kan ada yang itulah kesetiaannya seorang lesbi terhadap pasangannya iya 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 beli lucu mereka secara seksualnya itu lucu tangan ke tangan iya iya tapi ada yang pakai tangan tapi enggak tahu ada yang lain pakai apa-apa kan iya semua pakai ketimu kata gue berkembangan tau apa kan namanya? seksuist 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 mana kita tahu enggak mungkin karena tapi aku bilang malah gigi loh iya kan enggak tergantung sudut pandang apa sebagai yang lagi normal iya pak padahal kita saja lawan jenis berhubungan enak sekali itu kan sudut pandang apa lagi ini harus padanya saya tapi kalau sesama jenis apa enaknya? iyalah kita normal maksudnya kita memiliki orientasi seks yang berbeda ada yang mereka menikmati sesama jenis buktinya ada ada tapi kita yang menikmati tapi itu kesalahan rusak itu rusak ini masa gitu kenapa banyak temennya yang lesbi kira-kira kenapa mereka bisa tertarik berorientasi seksnya sesama jenis iya kok bisa gitu iya mungkin yang frustasi karena seringnya disakiti banyak laki-laki jadi ini agar alih menjadi seorang laki-laki juga ada sih seperti itu kamu sering bergaul di sana atau kamu tidak terpengaruh orientasi seks kamu? dulu pernah dipengaruh pengaruhnya tapi pernah suka cuma suka belum sampai seks cuma suka sama orang bukan suka sih mengagumi cewek tapi setelah kembali sadar enggak enggak terjunus kok bisa gitu ya? iya begitulah ketika memang iya begitulah simpel kali jawabannya iya begitulah sama halnya aku suka sama orang lain ya kayak gitu tapi kalau sekarang masih ada keinginan untuk dekat dengan sesama jenis gitu? enggak aku lebih suka kalau aku tuh berpakaian seperti cowok tapi masih suka sama cowok karena apa ya kalau menurutku aku enggak jujur ya enggak nyaman banget jadi wanita gitu loh kadang ingin bergaul dengan orang itu enggak bebas jadi wanita wanita yang maksudnya banyak dihubungin kadang kita yang cuma maunya berteman dikira seperti apa wajar dong tapi pacaran sama cewek pun misalkan itu kan dia cemburuan juga pastinya misalkan sesama jenis gitu kan iya kameranya ini kamera profesional biambil biambil jalan 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 iya kan bener gak? apa? apa namanya kamu misalkan berpacaran sesama jenis kan tetap ada tetap aja ada rasa cemburu disana protektif seperti yang diulang mahil seprotektif itu di jalan-jalan pun kan tetap ini namanya tapi kadang tergantung sih sebenernya yang lesbi itu sebenernya yang cewek ini sangat yang manjain sama yang pasangannya ini yang jadi cowok itu sebenernya dimana seperti apa ya? kayak contohnya kamu cewek kan aku cowoknya kamu minta apa gini kayak gini kamu minta maksudnya dilayani dengan sepenuh hatinya gitu loh gimana rasa cintanya terhadap pasangan kenormalnya itu kadang mereka tuh lebih suka berkorban yang yang cowok tapi cowok normal pun banyak yang mereka berkorban demi orang yang dicintainya banyak banyak ya seperti itulah lesbi itu seperti pacaran normal cuma bedanya mereka tuh lebih suka ke sesama jenis bukan ke lawan jenis iya ini gimana ya? misalnya mental aja sih mental mental sebenernya bukan yang memulai yang perempuan yang normal perempuan yang udah memang pembawaan mental laki-laki yang memulai mengerti kan? iya iya bahkan banyak cek-cek tombol itu kan karena jiwa-jiwa laki-laki emang terus cari dari cewek-cewek yang memang cewek emang feminine sebenarnya kan yang begini kan rusak rusak mental ininya apa apa ada sakit mental ya? sakit mental kelainan apa? mental disorder kan? iya pokoknya kelainan mental lah bagi saya iya kelainan mental mental karena itu tidak paham rusak tapi di Amerika disah kan? kembali lagi kembali lagi lingkungannya tapi kalau kita di timur kan sangat dilarang dilarang oleh agama katanya hancur semua agama lah enggak ada yang tidak mana agama yang Amerika aja tuh itulah cinta sejati yang kamu cakap batu wajib batu wajib cinta sejati dari mata gak ada cinta sejati yang ada pengorbanan terus kenapa sekarang bapak itu? tapi bapak udah udah pernah cinta sama itu yang SBD? belum belum kalau cium, kalau cium udah cium apa aja nih? semua eh? semua? ya bapak udah cium yang lainnya? belum tapi aku cium di gang-gang gitu di gang-gang belakang itu ada penganggung itu kalau siang kan ada orang bilang apa jangan cium di bapak anda cium kalau dia kan kalau udah sama pake listrik dandan dia ya tahu aduh ya udah tapi sekarang aku dapat dulu sebelum aku dapak tapi sampai bibi mini belu-belu kan masih penasaran aku setelah malam penasaran kayaknya sudah aku cium hilang rasa gairah aku kok gitu? tidak tahu kenapa hilang rasa penasaranku tapi dia tetep masih teleponin udah, malamnya itu kecil karena dia ada video kali sama cowok kan gak tahu saya gak tanya itu cowoknya atau atas saya gak tahu tapi setelah kan baru kamu bilang sayang sama saya siangnya kan dia ngomong kamu sayang sama saya saya sayang sekali aku sayang sama kakak abak oh iya dia mungkin bener sayang sama kamu tapi kan sayang sama orang lain itu itu lah ini yang bahaya jadi aku tapi akhirnya gak pernah gerisa kemarin gerisa terus dia lesbi dekat sama si itu sama il ada ceweknya ada ceweknya ada ceweknya disitu kamu barengan tinggal barengan tinggal ya dia tahu kalau kamu suka sama jadi main kucing-kucingan main kucing-kucingan hanya kan ini lesbiannya ntar nelfon ntar nelfon kalau aku aja keluar kamu udah dimana ntar cepat-cepat udah sampai dimana jadi gak ada luasannya aku untuk bisa ngobrol dan selain itu malam itu dia ngaprol di storynya dengan cowok banyak sekali berarti banyak itu lah aku bingung sama profan kenapa kamu ngaprol suka sama jenis kalau kamu suka kamu suka kan jadi kenapa yang ada yang wajah lagi geli aku denger geli aku denger geli aku denger gila kayak gimana ya kalau kita orang formal denger gitu ya kayak bukan bermaksud menyebutkan orang yang berorientasi gitu ya cuman kita kalau yang begini-begini rasanya jijik kali ya rizy nah beneran yang ada masih suka lawan jenis lawan jenis iyalah oh ya totalnya 100% masih suka iyalah 100% lah emek aku masih senang perempuan emek-emek di rumah anak abid emek itu masih balik tapi yang gue loh kamu suka masih suka sama laki-laki suka dulunya suka sama siapa perempuan perempuan pernah 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 tapi kalau misalkan kamu disakiti sekarang oleh pacarmu yang sekarang kamu perlu saksi bisa jadi kamu dong bisa jadi dong balik lagi apa ya yang sekarang tapi dia belum pernah bercinta sama sama jenis sama dia suka pernah bercinta gak mungkin setelah sakit nanti ya mudah-mudahan gak lah kita kan udah kasihnya temen iya gak usahlah karena masih banyak cowok saya cowok aku tuh bukan suka-suka cinta gitu kayak mengagumi gitu belum ada langsung mengagumi mengagumi bukan cinta harus memiliki gitu lain awas loh semua berawal kagum loh kagum berawal kagum berapa tahun lalu gimana kita orang kan bisa aja berubah nyari terus saya disaki-saki tiba-tiba tiba-tiba putuskan aja gak usah lama pasang lawan jenis mendingan sesama jenis aja mana kita tahu makanya jangan bermain hati 15 menit jangan bermain hati 15 menit jangan bermain hati mungkin itu aja ada pesan mungkin dari Mak El sebelum kita tutup karena biar pesan apa? tentang LGBT ya lebih baik kalian itu pacaran lawan jenis aja jangan sesama jenis lebih enak lebih indah lebih mantap lebih nyaman lebih orientasinya lebih bagus lah untuk kedepannya anda punya keturunan bisa mencontohkan untuk orang lain adalah bentuk sosial bagus kalau anda sesama jenis di mata sosialnya anda tidak baik iya kan di mata keluarga apalagi masyarakat iya masyarakat tidak bagus tapi siapa juga yang ingin jadi seperti itu? tapi bisa berubah dong setelah manusia ya doain aja iya itu aja iya itu aja jalanis masih kalian nyaman dan saling mencintai itu aja sih kalau iya jalanis masih kalian nyaman kalau saling mencintai ya jalanis betul ya iya karena kita tidak bisa memaksa sesuatu hal untuk sekarang untuk kita berubah jalanis tapi kalau iya betul tapi kalau tidak baik semuanya sesuatu jalan yang salah enggak gitu mereka itu sudah tahu mana yang baik mana yang buruk banyak orang pintar pintar bodoh-bodohin banyak dulu iya iya kan banyak orang pintar banyak orang tahu tapi tetap jalanin bukan berarti karena dia belum dewasa dia dengan sadarnya loh dia melakukan karena gini ya karena orang yang lesbian itu dia itu mainnya perasaan emang kita tidak punya perasaan tapi bapak ini kamu mau demo aja kan tapi lebih cenderung itu perasaan mereka itu lebih kuat daripada disini aku merasa sedih iya kan bapak kayak gini sekali itu perasaan saya saya juga punya perasaan itu pesan saya buat mereka terus kacau bapak memberikan saya kacau bapak saya cuma mau mengungkapkan bapak saya punya perasaan iya perasaanmu gak kalau kamu mengungkapkan ke saya saya juga gak peduli hehehe hehehe jadi ada fair mungkin di belakang hehehe jadi itu aja mungkin dari kami obrolan kami bertiga selama beberapa menit ya pesannya mail sih ya lebih baik kita jalan yang lurus-lurus sama lawan jenis kalau kalian lapar bisa pesan pesan Pai Susudian hehehe Pai Susudian ini isi 10 21 ribu ada yang 25 kok terus bagi kalian yang jauh yang gak bisa ke Bali kalian juga bisa pesan lewat RASADA RASADA dan juga kontak whatsapp kami apa apa namanya RASADA nya Pai Susu Pak Komang eh Pai Susudian baru mulai oleh Kas Bali 4 koma isi yang 90 ya ini yang 25 50 ya ya 50 ya langsung pesan dan order kalau bagi kalian yang jauh dan bagi kalian yang dekat di kute, tuban yang mau cari banyak bisa juga pesan dan bisa kami antarkan iya iya free ongkir ya terima kasih hubungi disini WA nya disini hehehe hehehe ya itu aja mungkin aja pesan-pesan dari kami sedikit pembicaraan obrolan mungkin kalau bermanfaat ya bagus kalau enggak ya jangan dihidrat kami hanya ngobrol aja sekarang ngobrol aja sebentar seri-seri artinya tidak berwaksud tunggu dulu siapa kaya kaya pandemik nih kaya pandemik kaya pandemik kaya pandemik ingat kalau kalian mau nonton video ini juga kalian harus di Rampingan 9 disini juga ada berbagai macam kacang kacang Bali kacang disco dan anda ini kalau bicara kacang orang sensitif cabai ada gak cabai-cabai ya cabai lah ini tenang disini juga ada kok kacang beraneka rasa tenang ada yang cabai ada yang original ada keju silahkan datang ke Teguh Kami atau bisa lihat di Maaf, bukan saya Apa ini? Ya, karena terganggu bau kentuk, ya segitu aja Gitu banget Tapi biasa aja kan Teguh ini kan emang gitu, hidungnya sening dia aja Oke, sampai jumpa di video kami yang berikutnya Bye-bye